And next, Spider Woman asal gerobogan Jawa Tengah, Arisu Santirahayu ini lagi tekun-tekunnya berlatih jelang Olimpiade Tokyo 2020 nih. Tapi selain itu, ini untuk memotivasi generasi muda, ia juga menyerahkan sejumlah medali dan juga peralatan panjat tebingnya ke Museum Olahraga Nasional Kemenpora. Spider Woman asal gerobogan Jawa Tengah, Arisu Santirahayu kini sedang fokus mempersiapkan training camp demi mendapat tiket ke Olimpiade Tokyo 2020. Hari-harinya diisi dengan latihan nasional Praolimpiade di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta ini. Gadis 23 tahun ini juga terus-menerus memberikan inspirasi bagi generasi milenia. Salah satunya dengan cara menghibahkan sejumlah medali kejuaraan dunia hingga peralatan panjat tebingnya ke Museum Olahraga Nasional Kemenpora 29 Maret lalu. Atlet yang diri juara dunia Speed World Record, IFSC, Climbing World Cup di Chongken, Cina ini berharap barang-barang milik yang tersebut dapat memotivasi generasi muda lainnya. Karena ini adalah penanda dari saya dan juga untuk Indonesia agar penerus-penerus bangsa selain saya ataupun junior-junior saya bisa meraih prestasi yang lebih tinggi dari saya ataupun dari senior-senior yang lainnya, yaitu di Kancah Dunia. Ada tantangan baru yang menanti mereka. Pada Olimpiade mendatang, mereka akan bermain di nomor combine, speed lead, dan boulder. Atlet speed sendiri dan lebih khususnya lagi Ari Susanti ya sekarang ngalamin kondisi lagi performanya kalau bisa dibilang sedikit meningkat di boulder dan lead, tapi dia juga sedikit menurun di kategori andalannya speed. Nah memang itu normal dalam kondisi sampai sekarang karena tuntutannya kita harus bisa di tiga kategori tersebut. Bersama 9 atlet penyatping lainnya, mahasiswa Universitas Mawabadi Semarang ini terpilih berubu tiket ke Olimpiade Tokyo 2020. Mereka terpilih melalui berbagai seleksi nasional dan menduduki peringkat terbaik. Andres Mamungkas melaporkan untuk NET.